Pemirsa Kuasa Hukum, Almarhum Dini Serafrianti memenuhi panggilan Komisi Yudisial sebagai pelapor dalam dugaan kejanggalan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur atas kasus kematian Dini. Kuasa Hukum Dini Serafrianti tiba di Komisi Yudisial pada kamis siang. Kuasa Hukum Keluarga Dini, Dimas Yemahura, mengatakan ia datang bersama saksi yang mengikuti jalannya sidang Ronald Tanur di PN Surabaya. Pihaknya ingin menunjukkan berbagai kejanggalan yang terjadi dalam persidangan. Dimas menyebut Hakim tidak fair dan tidak objektif selama persidangan, bahkan menurutnya pertimbangan Hakim yang membebaskan Ronald Tanur bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada. Komisi Yudisial telah menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah pihak untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang dilaporkan oleh keluarga korban. Selain pelapor, Komisi Yudisial dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait hingga tiga Hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Kami bertiga di sini, pertama saya menghadirkan saksi ya, sebagai pelapor saya menghadirkan saksi yang pada saat itu mengikuti jalannya persidangan. Jadi kami ingin menunjukkan bahwasannya persidangan yang kemarin itu berjalan seperti apa, karena sudah saya sampaikan pada banyak media bahwasannya berjalannya persidangan di proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair, artinya Hakim itu tidak objektif dan berpihak kepada, menurut kami tidak berpihak kepada korban. Kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasannya apa yang diambil oleh Hakim di dalam pertimbangan-pertimbangan itu bertentangan dengan fakta hukum ya, artinya di sini kami tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusannya, tapi bagaimana Hakim itu tidak memiliki objektifitas di dalam proses mengambil pertimbangan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.